Al-Bina TV, membina iman, ilmu dan ahlak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syirafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'at Para ikhwah dan para tulab, rahimahumullah Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat yang sangat banyak Di antaranya yang bisa mendapatkan bulan Ramadan dengan keutamaannya Maka kita wajib bersyukur atas apa yang Allah SWT berikan Yang banyak dan besar ini kepada kita Para ikhwah rahimahumullah Di antara nama Allah SWT adalah Al-Hakim Yang artinya Maha Bijaksana Maha mempunyai hikmah Maha yang membuat hukum Yang mana kalau dia membuat hukum Hukumnya adalah Al-Hakim Tidak ada yang batil Yang mana kalau dia membuat hukum Hukumnya adalah penuh dengan hikmah Penuh dengan kebaikan Tidak ada keburukan Itu adalah Allah SWT Al-Hakim Nah di antara hukumnya, di antara syariatnya Adalah apa yang kita laksanakan pada hari ini Yaitu syariat as-siam Maka siam di semua sisi dan dimensinya Itu adalah Al-Hakim Itu adalah baik Itu mempunyai hikmah yang sangat banyak Di antara hikmah Siam Adalah bahwa siam itu Tarbiatun nafas Mendidik jiwa Jiwa kita Itu bisa dilik dengan syariat as-siam Untuk bisa menjadi jiwa yang bertakwa Untuk bisa menjadi jiwa yang mempunyai akhlakul karimah Akhlak yang mulia Dan hubungan Islam dengan akhlak yang mulia sangatlah erat Agama kita adalah agama akhlak Agama budi pekerti Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya Aku hanyalah diutus untuk Hanya untuk menyempurnakan Akhlak Kemudian Nabi SAW menghubungkan antara iman dengan akhlak Al-imanu bid'un wasituna su'bah Iman itu adalah 60 Dalam rewet yang lain 70 lebih Cabang Kemudian beliau menyebutkan Wal-hayau su'batun minat iman Yang namanya sifat malu Dan sifat akhlak yang lain Termasuk dari Al-iman Jadi tidak ada yang imannya sempurna Kecuali kalau akhlaknya Baik Tidak ada orang bertakwa Kecuali akhlaknya adalah akhlak yang mulia Dan Nabi SAW Mengatakan dalam hadis yang sahih Bahwa orang yang paling dia cintai Paling beliau cintai Dan paling dekat pada hari kiamat Adalah orang yang paling baik akhlaknya Beliau mengatakan Sesungguhnya orang yang paling aku cintai Di antara kalian Dan yang paling dekat Tempat duduknya Denganku pada hari kiamat Adalah Adalah orang-orang yang akhlaknya Paling baik Dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan Bahwa yang paling baik diantara kita Adalah Yang paling mulia Akhlaknya Yang paling baik diantara kalian adalah Yang paling bagus akhlaknya Bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwa Pada hari kiamat Tidak ada amalan yang paling berat Di mizan Melebihi dari Akhlakul karimah Beliau mengatakan Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat Ditimbangan Daripada Melebihi khusnul khuluk Jadi agama kita Para jamaah Adalah agama akhlak Maka salah besar Kesesatan yang nyata Orang yang Berpandangan Berideologi Bahwa Yang penting akidahnya Yang penting manhajnya lurus Yang penting sekolah Di ma'ad salaf Tapi akhlaknya buruk Gak ada Bukan orang yang beriman Dengan iman yang sempurna Bukan orang yang bertakwa Nabi SAW ditanya Amalan apa yang paling banyak Memasukkan serang ke dalam surga Beliau mengatakan Takwa Allah Yang pertama adalah Takwa kepada Allah Wahusnul khuluk Dan yang kedua adalah Husnul khuluk Kenapa disebutkan Husnul khuluk Setelah takwa Karena Jangan sampai Ada Yang mengira Bahwa Akhlak yang baik Ini keluar dari takwa Tidak Akhlak yang baik Ada termasuk dari Takwa Makanya kalau kita baca Sifatul muttaqin Sifatnya orang-orang Yang bertakwa Pasti ada dua Secara garis besar Dia hubungannya Alakoh dia Dengan Allah baik Dan alakoh dia Dengan manusia Baik Kenapa Sholat menjadi Amalan yang paling utama Waqimus sholat Wa'atuz zakah Sholat kemudian zakat Karena sholat Mewakili Ibadah-ibadah yang lain Yang menunjukkan Baiknya Hubungan seorang hamba Dengan Roghnya Kenapa Setelah itu zakat Karena zakat Mewakili amalan-amalan Yang menunjukkan Hubungan baik Seorang hamba Dengan Makhluk yang lain Dengan manusia Jadi sini para Santri Rahimahkumullah Mari kita Ya pelajari Akhlak Kita perbaiki Akhlak kita Nah diantaranya Memperbaiki Akhlak ini Adalah ASEAN Sian Melatih kita Mendidik kita Agar kita menjadi Orang-orang yang bertakwa Agar kita menjadi Orang-orang yang Berakhlak Mulia Kata para ulama Disebutkan Karena siang Yang paling pertama Adalah La'allakum Tatakun Agar kalian menjadi Orang yang Bertakwa Orang tidak akan bisa Menjadi orang yang Bertakwa Kecilai kalau akhlaknya Baik Yang kedua Ikhlas Puasa ini Mendidik kita Menjadi orang-orang Yang ikhlas Orang-orang yang Tulus Orang-orang yang Mengharapkan Hanya pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya puasa Yang paling Sejati Yang paling benar Adalah Puasa yang karena Imanan Wah Wah Tisaban Iman Dan karena Mengharap pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan yang lain Oleh karena itu Siam ini adalah Milik Allah Dalam hadis kursi disebutkan Semua Amalan anak Adam Adalah Untuknya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Illa siam Kecuali puasa Fa innahu li Wa ana ajzibihi Karena Puasa itu adalah Untukku Dan aku akan membalasnya Kenapa Kata sebagian ulama Karena puasa itu Sangat sedikit Celah Orang itu Untuk Melakukan Ria Ya apalagi Puasa bulan Ramadan Semuanya puasa Secara dohir Gak ada yang satu Puasa yang lain Tidak Kemudian ria Para ulama Jauh mengatakan Asawmula Ria Alah Siam itu Tidak ada Ria Karena hakikatnya Yang tahu dia puasa Atau tidak Cuman dia semua Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Dan hanya dirinya Yang tahu Nah dia mengajarkan Ikhlas Jadi dia Menahan lapar Dahaga Capek Lemah Lesu Tujuannya siapa Ihtisaban Mengharap pahala Dari Allah Kemudian Puasa ini juga Mengajarkan kita Untuk bersabar Karena puasa itu Tidak makan Tidak minum Capek Lemah Sabar Dan mendidik Tiga macam sabar Sabar dalam menjalankan Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang kalau tidak sabar Dalam menjalankan Ibadah Istilahnya jebol Puasanya jebol Berbuka Tidak kuat Tidak kuat Kalau tidak ada iman Dan tidak ada sabar Tetapi karena ada sabar Karena iman Puasanya iman Dan wahdi saban Maka dia jalani Apa yang menjadi Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Sabar Kemudian dalam puasa Dia menjauhi Apa yang sebelum Ramadan Dibolehkan Di bulan Ramadan Tidak boleh Dia jauhi Apalagi Yang bulan Ramadan Tidak boleh Dan di bulan Lain juga tidak boleh Dusta Kadib Gibah Namimah Mendolimi orang lain Lebih-lebih Dia tinggalkan Maka tidak ada Yang disebut dengan Puasa Puasa yang sejati Kemudian Cuma meninggalkan Lapar Dan Dahaga saja Rubah so'imin Banyak orang puasa Tidak dapat apa-apa Kecuali Al-Ju'wal Atos Lapar dan Dahaga Kenapa? Puasanya cuman meninggalkan Lapar dan Dahaga Masih mendolimi orang lain Masih dusta Masih ngomong yang jorok Ya Jadi Puasa yang sejati itu adalah Puasa yang Meninggalkan Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Haramkan Kemudian Tadi Kita puasa Lapar Dahaga Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita Sabar Dalam menjalani Ya Puasa Tersebut Dan memang berat Ya para ikhwah Kau muslimin As-sa'imin Sabar itu berat Sabar menjalankan Perintah Allah Berat Sabar menjauhi Larangan Allah Berat Sabar Menjalani Kehidupan ini Berupa musibah Dan yang Tidak mengenakan Ya lapar Dahaga Itu berat Tetapi Kalau kita bersabar Maka hasilnya Masya Allah Sabar hasilnya adalah Surga Sabar Buahnya adalah Perintuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya penyair mengatakan Sabar itu bagaikan Buah yang sangat pahit Namanya buah siber Sangat pahit rasanya Tetapi akibat dari Sabar tersebut Lebih manis Daripada Madu Ada gak yang lebih Manis daripada Madu Ada Ya insya Allah Tidak ada Tidak ada yang lebih Manis daripada Madu Tetapi sabar Ahlaminal asal Akibatnya adalah Lebih baik daripada Madu Kemudian pendidikan Dari puasa adalah Almuroqobah Dengan puasa Kita ini Dididik Untuk selalu Merasa Diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena tadi Warihwa Yang mengetahui Kita ini puasa Siapa? Hanya Allah Dan kita sendiri Karena orang itu Bisa saja Di depan manusia Ya ma'asarul muslimin Saya puasa Kemudian masuk rumahnya Makan Keluar lagi Bilang puasa Masuk kamar mandi Dia makan Begitu keluar Dia bilang puasa Bisa saja Jadi hakikatnya Yang tahu Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan dirinya sendiri Dia puasa atau tidak Tetapi kalau orang puasa Dengan puasa yang sejati Dia tinggalkan makan dan minum Dimanapun dia berada Maka Dengan puasanya tersebut Dia melatih diri Untuk selalu Diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun dia berada Dia tinggalkan makan Lapar Dimanapun dia berada Dia tinggalkan minum Rasa haus ada Dimanapun dia berada Dilihat atau tidak Dia meninggalkan Apa yang Allah larang Berarti Masya Allah Dia sudah Sudah merasa Diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun Dan kapanpun Dan ini adalah Derajat agama yang paling tinggi Yaitu apa Ihsan Ihsan itu apa Anta budallahaka Annaka Tarahu Engkau Beribadah kepada Allah Bagi yang kau melihatnya Ini derajat yang paling tinggi Ihsan Ada derajat yang kedua Fa'in lam takun tarahu Fa'innahu ya rab Kalau engkau tidak melihat Allah Maka semuanya Allah Melihatmu Ini derajat Ihsan Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang Ya ikhwah Kalau sudah punya Sifat merokobah Kalau sudah merasa Diawasi oleh Allah Dimanapun Maka gak ada itu khianat Gak ada itu dusta Gak ada itu kemudian menipu Gak ada itu ghis Gak ada itu ulangan Kemudian nyontek Gak ada Gak ada Karena Walaupun manusia tidak tahu Tetapi dia yakin Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-alim Al-basir Al-sami Mal melihat Mal mendengar Mal mengetahui Kenapa ada korupsi Banyak pemimpin kita korupsi Kenapa banyak khianat Kenapa banyak mendolomi orang Kenapa Karena mereka lemah Dalam apa Dalam merasa Diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan jauh-jauh Para santri Ada sebagian kita Kalau dilihat Pemimpin Dilihat ustad Takut Atau pura-pura Tapi begitu Gak ada pemimpin Gak ada ustad Gak ada siapa-siapa Dia melakukan Apapun Yang dia inginkan Lemah dalam merokobah Nanti kalau kita setelah Ramadan Setelah puasa Sifat-sifat seperti ini Kalau fulan ada Ditinggalkan Kalau gak ada dilakukan Berarti puasanya juga adalah Puasa yang gagal Karena puasa Mendidik kita Agar menjadi hamba-hamba Allah Yang merasa Selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para ikhwar Rahimahumullah Banyak Yang lain Yang puasa Mentarbiah kita Ada sifat syukur Ada sifat kemudian Toleransi Ada sifat kemudian Iba Merasa Kasih sayang kepada Fakir miskin Dan lain sebagainya Yang intinya Bahwa puasa Di semua sisi Dan dimensinya Adalah baik Dan juga Mengandung Al-hikmah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima Siam Kita semua Dan juga seluruh ibadah Yang kita Tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan siam kita Adalah siam Yang menjadikan kita Orang-orang yang bertakwa Dan berakhlak mulia Subhanahu wa bihamdika Ashadullah ilahi ila anta Astaghfirullah ilahi ilahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih